Hai selamat datang di keluarga Makoti kali ini aku akan buat spicy chicken wings Nah untuk rasa spicy chicken wings ini bisa dibilang 11-12 dengan spicy chicken wings yang dijual di Pizza Hut Nah untuk kalian yang mau tahu cara buatnya kayak gimana Tonton terus video ini ya dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe comment like dan share video ini terima kasih Nah pertama-tama disini aku sudah menyiapkan wadah yang besar seperti ini lalu aku akan memasukkan satu kilo sayap ayam yang sebelumnya sudah aku bersihkan dengan cara direndam dengan perasan air jeruk nipis dan garam kurang lebih 10 menit ya lalu dibilas lalu masukkan 4 siung bawang putih yang sudah diparut halus lalu masukkan 5 sendok teh kecap manis lalu masukkan 2 sendok teh minyak wijen lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir lalu masukkan 2 sendok makan gula pasir lalu masukkan 5 sendok makan saus sambal nah untuk kalian yang suka pedas kalian bisa tambahkan lebih banyak saus sambalnya ya atau kalian yang kurang suka pedas kalian bisa kurangi porsi saus sambalnya lalu masukkan 5 sendok makan saus tiram lalu masukkan 5 sendok makan saus tiram lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir 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 lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir lalu masukkan 150 sedok makan gula pasir sudah panas, lalu masukkan ayam yang sudah dibalut dengan bumbu tadi lalu tumis sebentar saja hingga sausnya mendidih jangan lupa diaduk terus ya supaya sausnya tidak gosong selamat menikmati nah jika saus sudah meletup-letup seperti ini, lalu tambahkan secukupnya air hingga ayamnya terendam lalu masak dengan api sedang cenderung kecil masak hingga sausnya mengental dan bumbunya meresap ke dalam daging nah jika ayamnya sudah matang dan sausnya sudah mengental seperti ini kalian sudah bisa mematikan ngompornya ya nah untuk ayam ini sudah bisa langsung disajikan ya untuk kalian yang pengen berkuas seperti ini bisa atau jika ingin rasa yang lebih khas dengan chicken wings yang di pizza hut kalian bisa open ayamnya atau untuk yang tidak punya open kalian bisa goreng ayam ini ya nah sekarang karena aku ingin penyajiannya lebih mirip dengan pizza hut aku akan open ayamnya kurang lebih 15-20 menit di suhu 180 derajat ya nah jangan lupa sesuaikan dengan suhu open masing-masing ya nah ini dia hasilnya chicken wings yang aku buat tadi rasanya menurut aku sih enak ya karena anak-anakku suka banget sama chicken wings ini selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.